Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Kawan-kawan sebelumnya di hari pertama kita sudah membahas partai kemenangan Daniel Dubov Walaupun di hari pertama secara komplit Hikaru Nakamura memenangkan permainan Dan ini adalah permainan hari kedua dan saya memilih salah satu permainan Yaitu kemenangan Hikaru Nakamura menghadapi Daniel Dubov Kita akan melihat takti kombinasi dari kedua pemain hebat ini Untuk itu kawan-kawan tetap di Catur Talk Indonesia Baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Disini Hikaru Nakamura sebagai putih memulai langkah dengan pion ke E4 Dan dibalas pion ke C5 Pertahanan Sicilia Kuda ke F3 Kuda ke C6 D4 Menukarkan pion pusat sesuai mana lain diterima Kuda ke F6 Kuda ke C3 Biasanya sangat sering kita lihat yaitu dengan pion ke A6 Variasi Najov Dan disini pion ke E5 Ini dinamakan dengan variasi Lasker Belikan Sehingga kuda menyelamatkan diri ke B5 Disini apabila langsung A6 Inilah yang diharapkan oleh putih Di posisi seperti ini yaitu dengan kuda ke D6 Terpaksa gajah harus memakan Maka menteri akan sangat aktif Kita lihat Disini keuntungan bagi putih Bahwa perpira putih lebih aktif Kita kembali Untuk itulah Daniel Dubov memainkan dengan pion ke D6 Untuk mencegah kuda nantinya Di posisi yang strategis bagi hitam Gajah ke G5 Untuk memaku kuda Barulah pion ke A6 Mengusir kuda Sehingga kuda mundur ke A3 B5 Tujuan pion ke B5 Ialah dengan fian di situ gajah ke depan Dan juga dapat maju untuk memforking ke D2 kuda Dan terutama Mengontrol patak penting C4 Sehingga kuda tidak dapat berkembang ke depan Hikaru Nakamura membalas dengan kuda ke D5 Dengan jelas Memperkuat tekanan terhadap hitam Dimana kuda ini sedang terpaku Sehingga gajah ke E7 Barulah gajah memukul gajah Gajah memukul gajah Pion ke C3 Dengan harapan ke depan Untuk mengaktifkan kuda ke depan Penting ke B8 Kuda ke C2 Gajah ke G5 Yaitu untuk mengaktifkan pion ke depan teman-teman Dan juga dengan aktifnya pion ke depan Dengan harapan juga mengaktifkan gajah Pion ke A4 Dengan jelas menukarkan pertukaran pion Diterima oleh hitam Dan disini kuda ke B4 terlebih dahulu tentunya Yaitu dengan jelas menawarkan pertukaran kuda Dan juga dua kali mengancam pion Kuda memukul kuda Pion memukul gajah ke D7 Untuk melindungi pion Gajah memukul pion Rokade dengan jelas mengamankan raja ke depan B3 Menukarkan pion Diterima oleh Daniel Dubov Dipukul menggunakan montri Ini sangat tajam ke depan Kita lihat Menusuk diagonal langsung menuju raja Sehingga Daniel Dubov melanjutkan dengan raja berpindah ke A8 Ke petak yang lebih aktif Sehingga lanjutan ke depan Dapat mengaktifkan pion File F Hikaru Nakamura juga Rokade Menteri ke E8 Dengan lanjutan ke depan Mengaktifkan parwira dengan menukarkan gajah Gajah ke E2 F5 Ditukarkan oleh putih Gajah memakan P5 Dengan mempromosikan pion ke depan Gajah ke E6 Dengan jelas memaku kuda Benteng ke A6 Menekan pion ke depan Menteri ke F7 Di posisi ini menambah Tekanan Terhadap kuda teman-teman Apabila disini putih Sesuai rencana benteng memukul pion Maka ini fatal ya Dimana setelah Gajah ke E7 Kita lihat benteng terjebak Terpaksa benteng harus Memukul gajah Maka jelas disini Hitam menang kualitas Untuk itulah kawan-kawan Di posisi seperti ini Gajah ke C4 tentunya Benteng ke D8 Melindungi pion ke depan Benteng ke D1 Melindungi kuda ke depan Pion ke E4 B6 Begitu pun dengan putih Mendorong untuk mempromosikan pionnya ke depan Benteng ke F8 Ancaman yang sangat serius Pada pion F2 Sehingga benteng ke A2 Melindungi pion Gajah ke D8 Mengancam pion ke depan Benteng ke B2 Dengan jelas Memperkuat pion ke depan Dan disini Menteri ke H5 Langkah yang cukup tricky Dari Hitam Yaitu dengan mengancam pion Dan mengancam benteng Kita kembali Mungkin di posisi ini Ada yang berpikir bang Kenapa tidak Gajah langsung memukul kuda Ini fatal teman-teman Walaupun ini adalah Defender pion Kita lihat Dimana setelah Gajah memukul gajah Dan ini mengancam menteri Menteri ke H5 Maka pion ke B2 Cukup aman Bagi poti teman-teman Dan untuk itulah Kita kembali Di posisi ini Menteri langsung ke H5 Menteri ke C2 Tetap mempertahankan Pertolongan terhadap Benteng ke depan Dan juga langsung Membuka benteng Untuk melindungi pion Secara langsung Gajah ke F5 Mengancam open Ancaman menteri ke depan Sehingga menteri ke D2 Gajah ke E6 Mengancam kuda kembali Kuda ke E3 Lihat teman-teman Langkah kuda ke E3 Membuka akses menteri Untuk mengancam pion Dan juga menawarkan Pertukaran gajah Dan dalam waktu yang sama juga Melindungi benteng Dan disini Kita menerima pertukaran gajah Gajah ke F6 Mengancam benteng Benteng ke B1 Menghubungkan benteng satu sama lain Benteng ke D8 B7 Mempromosikan pion Teman-teman D5 Mengancam kuda Sehingga kuda ke A5 Dengan lanjutan ke depan Memforking ke D2 benteng Gajah ke E5 Dengan jelas ancaman Skatmat tidak segan-segan dari hitam Sehingga langkah sederhana G3 Menteri ke G6 Untuk mencegah kuda Melakukan rencananya Menteri ke C2 Mendukung kuda ke depan Sehingga nilai dupa Melanjutkan benteng ke D6 Memperkuat Peta C6 Sehingga Hikarunakamura Lagi-lagi menambah kekuatan Dengan benteng ke C1 Kita lihat teman-teman Dan ini juga Ada ancaman skat ke depan Di peta C8 Teman-teman Gajah ke F4 Dan disini kita lihat Pion silang terpaku ya Sehingga disini Gajah mengancam Benteng teman-teman Dan disini Langkah yang cukup powerful Dari Hikarunakamura Yaitu dengan mengorbankan Menteri Menteri ke C8 Teman-teman Tapi sebelum itu Di dalam acara live Ada langkah yang lebih powerful Di posisi ini Yaitu dengan Kuda ke C6 Dengan jelas mengancam Benteng teman-teman Apa yang harus dilakukan Oleh hitam di posisi ini Kita akan bahas Dua langkah logis Yang pertama Jika gajah langsung memukul Benteng Maka jelas Kuda memukul benteng Gajah menyelamatkan diri Kuda menyelamatkan diri Dengan keuntungan Bagi Hikarunakamura Pion Kedepan Tidak terhentikan Untuk promosi Dan kita kembali Jawaban kedua Jika benteng Memukul kuda Maka jelas Menteri memukul Dan apabila disini Gajah memukul benteng Maka dapat dilanjutkan Dengan menteri ke C8 Sekak Menteri ke E8 Menteri memukul menteri Kita lihat teman-teman Benteng memukul menteri Pion promosi Dan langsung sekak Tidak mungkin dipukul Karena langsung sekak mat ya Ini langsung sekak mat teman-teman Dan apabila di posisi ini Menteri memukul menteri bang Sama saja Benteng memukul menteri Ancaman sekak mat ke depan Sehingga pion ke H5 Adalah langkah wajar Untuk membuka pelarian raja Benteng ke C8 Maka terjadi pertukaran Kita lihat Jelas Di posisi ini Buhti sangat unggul Dan kita kembali Ke partai aslinya Dan disini Hikaruna ke Murah Memilih langkah pasti Yaitu dengan Menteri ke C8 Sekak Mengorbankan menteri Karena apabila Benteng langsung memakan Maka jelas ini akan Ancaman sekak mat Menteri menutup Dan sekak mat Sehingga di posisi ini Benteng ke C8 Maka tanpa ragu Lagi-lagi Hikaruna ke Murah Mengorbankan menterinya Dengan menteri Memukul benteng sekak Dan setelah Benteng memakan Benteng ke C8 Memaksa pertukaran Dan disini Dubov memainkan Dengan menteri ke L8 Kita kembali sebentar Di dalam acara live Sebenarnya Ini masih bisa diperjuangkan Kawan-kawan kenapa Yaitu langkah terbaik Pion ke H5 Apabila benteng Memukul benteng sekak Raja ke H7 Pion promosi Gejah memakan Benteng memakan Menteri ke G4 Kita lihat Memang secara kualitas Putih lebih baik Tapi hitam masih mempunyai Dua pion bebas ke depan Dan juga menteri Teman-teman Namun rupanya Kita kembali ke partai aslinya Di posisi ini Menteri ke L8 Maka benteng memukul benteng Dan jelas Mengancam menteri Menteri memukul benteng Dan setelah Pion memukul Gejah Depak di posisi ini Teman-teman Daniel Dubov menyerah Karena pion akan promosi Semisal Menteri ke B8 Menghentikan pion promosi Kuda ke C6 Langkah terbaik Menteri harus memukul pion Maka jelas Disini kita lihat Putih unggul Dua perwira Jelas ya Putih sangat unggul Bagaimana kawan-kawan Permainan Hika Arunakamura Menghadapi Daniel Dubov Semoga Menginspirasi bagi kita Di dalam bermain Catur selanjutnya ya Dan seperti biasa Di akhir permainan Kita memberikan Fajl Selamat menjawab Di kolom komentar Ini dia teman-teman Fajlnya Temukan langkah terbaik Bagi Putih Dan memenangkan permainan Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan menghimpin bagi yang benar Sehingga semua sahabat Pencinta catur Dapat melihat jawaban Anda Baiklah kawan-kawan Demikianlah permainan Catur Grand Final Kiva Final Dari Magnus Kalcentaur Dan semoga Bermanfaat untuk kita semuanya Jika kawan-kawan Menyukai konten catur Seperti ini Mari kita support channel ini Dengan cara like Sehingga algoritma Youtube membaca Video ini Dan semakin banyak Ditemukan oleh Teman kita Pencinta catur Dan jika ada saran Kedepan Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan mari bergabung Di keluarga Catur Talk Indonesia Dengan cara subscribe Teman-teman Dan tentunya Mari juga kita support Percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam Catur Talk Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton